Diungkapkan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Musirawas Mei Juanda, sejak awal Januari hingga April 2017, pihaknya baru menerima satu perusahaan yang mengurus izin reklama. Itu pun hanya melakukan perpanjangan. Menurut Mei, satu perusahaan tersebut merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang perbankan. Saat ini pun DPM PTSP Mura juga telah memberikan kemudahan dalam penerbitan dan perpanjangan izin, bahkan tidak dipengut biaya. Namun karena kurangnya kesedaran masyarakat, membuat hal ini tidaklah dianggap penting. Izin sendiri baru dikeluarkan DPM PTSP ketika perusahaan tersebut melampirkan rekomendasi pembayaran pajak dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi atau BPPR. Meskipun baru satu perusahaan, Mei pun menghimbau kepada masyarakat agar dalam melakukan kepengurusan izin sesuai dengan Peraturan Bupati atau Perbub nomor 3 tahun 2017, yakni datang langsung untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Itu pengajuan perpanjangan izin dari selama baru satu orang, satu orang lah, satu objek.